bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berduri, salam plantar semua kepada seluruh petani sawit di Indonesia, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke kembali lagi di video kami disini kita akan membahas sedikit tentang apa itu masa trek dan bagaimana kita membuat sebuah strategi sebagai petani pemula untuk menghadapi yang namanya masa trek oke mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah tahu masa trek itu apa jadi disini kita akan membahas sedikit tentang masa trek dan bagaimana strategi kita untuk menghadapi masa trek, jadi masa trek itu adalah masa dimana terjadi, di dalam perkebunan sawit terjadi yang namanya penurunan produksi, contohnya misalnya yang biasanya itu dipanen dalam 1 hektare 3 ton atau lebih ini yang dihasilkan ini malah 1,5 ton atau bahkan tidak mengeluarkan produksi sama sekali, nah itu yang menjadi momok atau yang menjadi kerugian besar sebagai petani sawit, jadi disini kita akan membuat sebuah strategi sebagai petani pemula untuk menghadapi yang namanya masa trek dan kita usahakan supaya di kebun kita ini tidak ada lagi yang namanya masa trek, itu harapan kita teman-teman, amin, oke bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum dibagikan video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain kita akan membahas sedikit dan nanti akan mengulas lebih luas tentang bagaimana cara menanggulangi yang namanya masa trek, oke kalau sudah teman-teman kita lanjut lagi, jadi ingat teman-teman bahwa masa trek ini sebetulnya terjadi pada musim kemarau kenapa terjadi pada musim kemarau karena ada beberapa faktor yang pertama dari sisi air ya teman-teman jadi memang pada musim kemarau itu intensis hujan itu tidak ada sehingga mengakibatkan kelapa sawit kini akan kekurangan air sehingga akan terjadi namanya dehidrasi nah kalau itu terjadi tentu itu akan berdampak kepada buah tentunya nah disini kita akan membuat strategi bagaimana cara menanggulangi yang namanya kekurangan air pada kelapa sawit kita oke jadi perlu diketahui teman-teman bahwa secara normal atau secara biasa bahwa kelapa sawit itu setiap pokok itu dalam satu hari membutuhkan 15 liter air kurang lebih teman-teman jadi disini kita akan membuat sebuah strategi bagaimana cara menyediakan air tanpa harus menyiramnya teman-teman tentunya kita mampu pasti nanti disini kita akan berbagi tips bagaimana cara menyediakan air secara alami oke jadi perlu diketahui bahwa penyediaan air itu sebetulnya kita bisa menggunakan yang namanya pupuk kandang dan bisa juga menggunakan yang namanya janjang kosong nah ternyata di penelitian sebelumnya bahwa pupuk kandang ini dan janjang kosong ini bisa menyimpan air ketika tanaman itu memerlukan air pupuk kandang atau janjang kosong itu akan dilepaskan fungsi janjang kosong dan pupuk kandang jadi disitu dia nanti bisa menyimpan air dan pada saatnya nanti ketika tanaman kelapa sawit kita membutuhkan maka akan dilepaskan air itu jadi ingat teman-teman bahwa pemberian janjang kosong atau pupuk kandang itu usahakan dua bulan sebelum masa trek jadi misalnya masa trek itu kita perkirakan itu bulan tujuh nah kita harus bulan lima itu sudah menyimpan atau dua bulan empat bulan sebelumnya kita sudah menyimpan pupuk kandang dan apa namanya dan janjang kosong supaya apa ketika hujan pada musim hujan janjang kosong dan pupuk kandang itu akan menyimpan air nah ketika masa trek nanti air itu akan dikeluarkan nah itulah fungsinya kita menyimpan di dua bulan atau empat bulan sebelum masa trek itu yang pertama teman-teman masalah kekurangan air yang kedua adalah masalah unsur hara nah tentunya masa trek ini juga dipengaruhi oleh asupan gisi oleh setiap tanaman jadi kita harus memupuk pupuknya itu harus mengandung pupuk memenjemuk atau pupuk NPK jadi teknis pemupukannya itu sebetulnya harus kita lakukan lapan bulan setelah sebelum masa trek jadi misalnya gini misalnya di bulan tujuh itu masa trek nah jadi kita fokus melakukan pemupukan itu lapan bulan sebelum masa trek oke itu di bulan sekitar bulan sebelas teman-teman bulan sebelas itu kita sudah mulai memupuk menggunakan NPK atau yang lain pokoknya yang kaya akan unsur NP dan K jadi mengapa kita harus rentan memupuk lapan bulan sebelum masa trek karena lapan bulan sebelum masa trek karena apa ternyata proses pembungaan sampai terjadinya buah masak itu membutuhkan waktu enam bulan jadi usahakan sebelum muncul bunga kita harus memupuk dulu nah jadi kita harus memupuk lapan bulan sebelum masa trek oke itu adalah salah satu tips yang biasa juga kami gunakan kami akan coba-coba berbagi kepada teman-teman semua mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semua amin oke untuk pemberian janjang kosongnya teman-teman kita atau pupuk kandangnya cukup kita simpani di sekitar apa namanya di sekitar tajuk ini teman-teman jadi kita simpan saja disini sekitar sini janjang kosongnya atau pupuk kandangnya jadi tadi pupuk kandang atau janjang kosong disitu fungsinya sebagai penyimpan cadangan air dan juga tentunya untuk menyemborkan tanah atau bisa juga disini kita simpan teman-teman jadi di antara pohon satu dengan pohon yang sebelah sana itu kita simpan di tengah-tengahnya disini janjang kosong disitu juga bisa kita simpan nah tujuannya apa karena janjang kosong itu ternyata bisa menyimpan air dan ketika nanti tanawan membutuhkan air itu akan dilepaskan kembali oke itu tipsnya teman-teman jadi kita perhatikan teman-teman disini buah kami kelapa pesawat kami nah ini pada musim mau trek insya Allah tidak ada karena ini sudah pas ini sudah ada muncul lagi dan ada lagi muncul bunga ini nah itu insya Allah tidak akan mengalami yang namanya masa trek ada masa trek tapi mungkin tidak seberapa palingan 10% saja yang mengalami kekurangan karena apa kita sudah melakukan yang namanya pembukukan sebelum masa trek atau 8 bulan sebelum masa trek dan juga tentunya kita mengantisipasi yang namanya kekurangan air dengan menggunakan janjang kosong atau pupuk kandang teman-teman coba kita perhatikan teman-teman buah kelapa sawit kami ini ini sudah mendekati masa trek ini sudah di bulan 5 kelapa sawit kami ini ini buahnya masih lengkap semua bersusun teman-teman kita lihat di sebelah sana ini sudah mulai membunga lagi dan nanti insyaallah nanti pada saat masa trek tidak akan yang namanya ada penurunan lagi palingan hanya 10% saja jadi itu adalah sebuah tips oleh kami mudah-mudahan ada manfaatnya jadi ingat untuk mengatasi masa trek yang pertama kita lakukan pemupukan pupuk kandang 2 bulan sebelum masa trek atau menggunakan janjang kosong yang kedua pemupukan pupuk mawajemuk NPK atau pupuk yang lain 8 bulan sebelum masa trek itulah itulah salah satu strategi kita untuk mengandapi yang namanya masa trek oke bagi teman-teman yang ingin menanya atau ingin menanyakan sesuatu oke silahkan saja berkomentar di kolom komentar insyaallah nanti kita sama-sama berdiskusi bagaimana cara mengatasi masa trek dengan cepat dengan mudah dan insyaallah nanti tidak akan mengalami yang namanya pendukungan produksi atau masa trek oke mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih